Pasca putusan MK, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Bafut MD menilai putusan tersebut bisa menggagalkan skenario kotak kosong atau calon boneka di Pilkada Serentak 2024. Ya, keputusan tersebut juga ditanggapi baga calon Gubernur Jakarta yang diusung Koalisi Indonesia Maju Plus, Rituan Kamil, serta Jurubicara Anies Baswedan, Usama Abdul Aziz. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi, Jurubicara Anies Baswedan, Usama Abdul Aziz, terus membangun komunikasi dengan sejumlah partai politik. Komunikasi dilakukan untuk melancarkan peluang Anies Baswedan dicalonkan dan maju sebagai calon Gubernur Jakarta 2024-2029. Jadi ini kita akan sudah langsung untuk berkomunikasi dengan dari partai PDI terutama. Dan memang elektabilitas Pak Anies yang memang ada di urutan pertama itu menjadi salah satu hal yang bisa dipertimbangkan untuk partai-partai bisa mendukung Mas Anies di Pilkada DKI hari besok ini. Kita komunikasi intens dengan pimpinan-pimpinan PDI, bahkan kita beberapa kali dari teman-teman anak muda pendukung Pak Anies juga membuat acara bersama. Saya tidak masalah karena dengan banyak sedikit pun selama itu sesuai aturan tentunya harus dilakoni. Waktu wali kota Bandung saya 8 pasang, banyak sekali. Ada independennya juga. Waktu Pilgub Jawa Barat 4 pasang, juga nggak ada masalah. Nah di Jakarta dengan dinamikanya mau sedikit mau banyak tentunya kita lihat hasil akhir di pendaftaran. Sementara itu mantan ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai putusan tersebut bisa menggagalkan skenario kota kosong atau calon boneka di Pilkada Serentak 2024. Mahfud mendorong agar Komisi Pemilihan Umum segera melaksanakan putusan MK tersebut. Saya kira ini keputusan yang bagus dan KPU harus segera melaksanakan ini dan ini terjadi di lebih dari 36 ya, 36 Pilkada yang juga akan menghadapi masalah yang sama dengan Jakarta. Akan dihadapkan dengan kota kosong atau dengan calon boneka. Nah dengan adanya ini akan menjadi lebih hadil dan lebih baik sehingga masyarakat yang di daerah itu supaya tenang masih ada waktu 9 hari lagi ya untuk menyiapkan segala sesuatunya. Tim Liputan ANYUS melaporkan. Ya sementara Komisi Pemilihan Umum KPU juga menanggapi putusan MK soal syarat pencalonan kepala daerah. KPU bergaku siap merevisi peraturan KPU terkait Pilkada 2024. Berikut pernyataan Ketua KPU RI Mohamad Afifuddin. Kepala daerah kami akan mengkaji lebih detail lagi salinan putusan MK tersebut, lebih komprehensif lagi untuk memahami secara utuh persyaratan calon Kepala Daerah yang konstitusional pasca putusan MK. Yang kedua kami akan melakukan konsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam rapat dengar pendapat terkait dengan putusan MK tersebut.